Innalillahi Musibah kebakaran terjadi di Gampung Cipicung, RT01 RW01 Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi Rabu 24 Mei sekitar pukul 4 dini hari. Menurut petugas penanggulangan bencana Kecamatan Ciambar, Deddy Supianto mengatakan peristiwa tersebut terjadi dan diketahui warga api tiba-tiba sudah membakar rumah. Dijelaskannya diduga korsleting listrik dari lampu dapur yang mengeluarkan percikan api dan selanjutnya menjalar ke atap rumah. Logis awalnya ini diketahui oleh tetangga yang mendengar letusan dari pecahan bohlak dan sehingga menimbulkan api dan percikan api terjadi di bagian dapur. Ya itu informasinya agak ledakan dari ibu lakam ya? Iya nih, terdengar memang ada mulanya gitu. Terdengar dan setelah itu ada ledakan dari gas, kabung gas yang 3 kilo. Di sini satu keluarga, tiga jiwa. Satu keluarga, ada korban jiwa atau korban luka? Korban jiwa tidak ada, korban luka pun tidak ada. Ini semi permanen, ukuran 5 ke 9 meter. Untuk saat ini, yang pemilik rumah diungsikan di madrasah atau di sekolah MD. Sementara itu, para penghuni satu kepala keluarga dengan tiga jiwa kini mengungsi di sebuah madrasah dan berharap segera ada bantuan untuk perbaikan rumahnya. Terima kasih telah menonton!